Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan, kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Al-Fatihah 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 parah, dia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Tapi belum juga mati. Tapi orang yang begitu sehat, Masya Allah. Baru ana chat, baru ana whatsappan dan sebagainya. Tapi gak lama kemudian, terdengar kabar, dia telah menemui kematiannya. Itulah sifat kematian. Faj'ah. Dia datang secara tiba-tiba. Oleh karenanya, bukan masalah kematiannya. Yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang beriman, dia berusaha semaksimal mungkin. Agar pada saat dia ketemu dengan satu titik yang namanya kematian. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu adalah cita-cita semua orang-orang yang beriman. Hatta para nabi sekalipun mereka berdoa kepada Allah, agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Contohnya, Nabi Yusuf a.s. Kita tahu bahwasannya para nabi itu pasti mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aqidah al-lusunna wa jama'ah. Menempatkan para rasul, para nabi. Itu adalah golongan terbaik dari hamba-hamba Allah. Mereka pasti dijamin syurga oleh Allah. Tapi mereka masih berharap agar Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah abadikan dalam surah Yusuf ayat 101. Ketika Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Tawafani muslimah wa al-hiqni bisalihin. Wafatkan aku, ya Allah. Dalam keadaan berserah diri. Dalam keadaan berserah diri. Dan golongkan aku termasuk kategori orang-orang yang salih. Masya Allah. Oleh karena para ulamak mengatakan untuk bisa meraih husnul khatimah yang pertama adalah perbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita gak bisa mengandalkan prestasi amal kita, ibadah kita, keimanan yang sudah kita tunjukkan. berikut amal-amal salihnya. Tidak, jemaah. Kita gak bisa menjamin semua itu akan menjadi sebab kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan cara husnul khatimah. Sering-sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tips kedua, agar kita bisa meraih husnul khatimah. Para ulamak katakan, hendaklah kita senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita semua berusaha untuk terus mentawhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus istiqamah di atas tawhid tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat E30 Inna alladhina qalu rabbunallah thumma istakamu Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rab kami hanyalah Allah. Ini gambaran orang tersebut beriman kepada Allah. Dia katakan Rab kami hanya Allah. Di bertawhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau dia mentawhidkan Allah. Tapi ternyata gak cukup. Allah sampaikan lagi pesan berikutnya. Wasiyat berharga berikutnya dalam ayat ini Fussilat E30 Thumma istakamu Kemudian istiqamahlah kalian di atas keimanan tersebut. Di atas tawhidullah. Karena dengan demikian Allah kemudian menggambarkan orang-orang yang bisa menunjukkan hal yang seperti ini. Dia terus beriman. Istiqamah di atas keimanan di atas tawhid sampai akhir kehidupannya menjelang akhir hayatnya. Di saat Sakarat Allah menceritakan dalam ayat ini Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abashiru biljannah allati kuntum tu'adun Kata Allah orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya di atas tawhidnya maka menjelang kematiannya nanti awali sebelum malaikat maut datang diawali serombongan malaikat yang turun dari langit. Dalam satu riwayat hadis yang cukup panjang dijelaskan. Para malaikat yang turun dari langit membawa kafan dari syurga membawa minyak wangi dari syurga Allahu Akbar Dan dalam riwayat hadis yang cukup panjang tersebut malaikat yang turun dari langit maddal basar sejauh mata memandang banyaknya maaf Sampai kemudian endingnya datanglah malaikatul maut untuk mencabut ruh orang tersebut Di saat umumnya manusia merasakan takut merasakan sedih di saat akan berpisah dengan keluarga dengan orang-orang yang disintainya dengan usaha yang dia rintis belasan atau puluhan tahun dengan segala yang dia miliki tentu dia merasakan sedih dan juga merasakan takut karena kita semua saat di kuburan sendiri jamaah gak ada yang menemani kita kecuali amal saleh kita atau justru sebaliknya kalau ternyata amal-amal yang tidak baik yang justru banyak kita kerjakan maka amal buruk itulah yang akan menemani diri kita dalam wujud sosok yang buruk rupa yang akan menemani diri seseorang sampai hari kiamat tiba na'udzubillah tapi kemudian malaikat tersebut membawa berita gembira satu bahan perenungan untuk kita semua tak telah ada seorang ulangan yang karya-karyanya luar biasa jamaah karya-karyanya dipuji oleh para ulangan bahkan dijadikan rujukan untuk membantah kesesatan faham ateisme Abdullah Al-Qasmi dia punya sebuah kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulangan ilmu diantaranya kitab yang berjudul As-Sira Bainan Islam Wal-Wataniya pertempuran antara Islam dengan orang-orang yang menembah berhala Sampai-sampai sebagian ulangan mengatakan lewat karyanya ini maka seakan-akan karyanya ini menjadi mahar buat Abdullah Al-Qasmi untuk mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa tapi dia mati dalam keadaan tragis dia mati dalam keadaan ateisme padahal kitab-kitab yang dia tulis adalah berisikan bantahan untuk pemahaman ateisme tapi justru dia mati dalam keadaan ateisme kita berindah pada Allah dari perkara yang demikian makanya yang menjadikan seseorang bisa meraih husnul khatima tidak lain tak kalah dia tetap beriman kepada Allah mentauhidkan Allah sampai akhir kehidupannya makanya tadi di mukaddiman kami sampaikan sebuah ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wasiat kepada kita semua wa la tamutunna illa wa antun muslimun janganlah kalian mati kecuali tetap menjaga keislaman kita na'asyurul hadirin a'izzan ya Allah wa'ayyakum ada pun tips ketiga yang para ulimat sampaikan semoga ini menjadi salah satu sebab yang akan menjadikan kita bisa meraih husnul khatima tidak lain sering-seringlah kita mengingat perkara kematian kita hidup di era di masa kita banyak dilalaikan dari perkara-perkara akhirat khususnya perkara kematian oleh karenanya Nabi s.a.w. berpesan sering-seringlah kalian mengingat perkara yang bisa memutus segala perkara yang sangat lezat segala bentuk kelezatan memutusnya tidak lain adalah kematian maka ingatlah atau sering-seringlah kita mengingat kematian karena para ulimat mengatakan tak kalah seseorang sering mengingat perkara kematian maka dia akan terhindarkan darinya dari berbagai macam bentuk hukuman yang Allah berikan yang pertama jika seseorang tidak mau mengingat kematian atau jarang sekali dia mengingat kematian maka para ulimat katakan seseorang akan mendapatkan hukuman berupa tiga hal yang pertama orang itu akan terus menunda-nunda taubatnya kepada Allah s.w.t karena dia tidak ingat mati berbeda orang yang ingat mati maka dia bersegera dia akan bersegera untuk memasuki pintu taubat karena semuanya pintu taubat ini luar biasa sesuatu yang menjadikan atau yang bisa menggagalkan misi syaitan dan menjadikan kita sebagai pengikutnya agar sama-sama masuk ke neraka ya Allah s.w.t adalah pintu taubat itu pintu yang paling efektif sepanjang hidup seseorang dia jalani mengikuti langkah-langkah syaitan segala bentuk dosa dan maksiat dikerjakan tapi menjadikan akhir kehidupannya dia benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan maksulah maka dia termasuk kategori yang dikatakan seseorang yang telah bertobat dari dosa-dosanya di masa lalu maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa dia akan meraih husnul khawatimah nah orang yang jarang mengingat mati dia akan selalu menunda-munda bertobat kepada Allah karena dia menganggap hidupnya masih panjang maka boleh jadi dia merasa hidup selama-lamanya yang kedua hukuman yang Allah berikan jika Allah seorang jarang atau bahkan tidak mengingat perkara kematian adalah orang itu tidak akan pernah puas dengan pencapaian yang telah dia raih dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan jauh dari rasa syukur kepada Allah padahal jika kita merenungkan tiga ni'mat yang kita rasakan tiga ni'mat anak-anak bicara lebih dari tiga ni'mat cukup tiga ni'mat ini saja yang Nabi s.a.w. sabdakan Nabi s.a.w. katakan barang siapa seorang yang tak kalah memasuki pagi hari dia diberikan ni'mat rasa aman dia cari nafkah bisa dijalani gak ada yang mengganggu dia melakukan aktivitas bercengkrama dengan keluarganya dengan tetangganya dengan sahabat-sahabatnya dia menjalani usahanya dan sebagainya dia jalani dengan pengurasa aman kita semua dapat ni'mat tersebut ketika Allah tidak hilangkan ni'mat aman cuma Allah kurangi sedikit di saat kita memasuki masa pandemi sekitar dua sampai tiga tahun seharusnya itu menjadikan diri kita semua menyadari betapa ni'mat aman itu ni'mat ul-ahima ni'mat yang besar dan kalau saat itu kita hanya bisa di rumah saja sekarang kita bisa kembali bebas ini ni'mat aman lantas bagaimana dalam s.a.w. kita kemusimil di Palestina sedangkan Allah puji dengan adanya berperangan Allah Akbar kita dapat ni'mat aman kita dapat juga ni'mat sehat dan kita juga dapat ni'mat untuk mencukupi kebutuhan makan, minum kita bukan untuk sebulan bukan untuk satu pekan apalagi setahun tapi untuk hari ini saja kebutuhan makan, minum kita dari sarapan, makan siang nanti makan malam tercukupi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kakasul fi al-ibadah orang itu akan malas segera al-ibadah fadah Allah subhanahu wa ta'ala asyadu an la ilaha ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu asyadu anna muhammadan aduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah Allahumma salli wa sallim ala hadha al-mabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'at ma ash'ul hadurim rahimah minum Allah wa'iyakum jama'ah hadirin sekalian semoga berrahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun tips berikutnya untuk bisa meraih husnul khatima adalah ta'jiru tawbah segera bertawbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak dosa kita gak kehitung banyaknya dosa kita tapi ternyata yang panggil-panggil kita untuk segera bertawbah adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena Allah butuh tawbahnya kita enggak tapi karena Allah sayang kepada kita semua makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah entah kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah dengan sebab kita segera tawbah kita penuhi syarat-syarat agar tawbah kita diterima kita sesali kita tinggalkan keburukan tersebut atau dosa-dosa tersebut ganti dengan amal salih jangan pernah balik lagi jika menyakut hak adami kita kembalikan atau ini tak dihalalkan maka tawbah kita akan diterima misalnya Allah tidak hanya kita diberikan ampunan atau maghfirah tapi Allah juga siapkan syurga yang dimana syurga ini seluas langit dan bumi Allahu Akbar kita kalau bersalah sama orang kesalahannya besar saat itu kita tahu orang ini punya banyak kebaikan ke kita maka tak kali kita menghadap dirinya satu keinginan yang sangat kita harapkan orang itu berikan orang itu maafkan kesalahan kita selesai kita gak berharap orang itu maafin kita dan terus dia kasih mobil untuk kita enggak karena gak ada manusia yang seperti itu bahkan banyak sekali manusia yang tidak mau memaafkan saudaranya tak kalau saudaranya melakukan kesalahan dan dia menyadarinya tidak demikian dengan Allah kita minta ampun sebesar apapun sebanyak apapun berusaha kita kita mohon ampun kepada Allah Allah ampuni dan tidak hanya itu Allah juga siapkan syurga untuk kita Allahu Akbar oleh tangannya orang-orang yang bersegera juga bertemu kepada Allah maka peluang besar di mendapatkan husnul khatima dan yang terakhir agar kita bisa meraih husnul khatima upayakan semaksimal mungkin jangan pernah kita melakukan kezaliman khususnya jika kezaliman itu menyemput orang lain Allahu Akbar Al-Imam Sufid Al-Sawli mengatakan tak kalau seorang membawa 70 dosa besar dihadapan Allah maka urusan menjadi jauh lagi mudah untuk Allah ampuni dibandingkan tak kalau seorang datang kepada Allah dia membawa dosa atau kesalahan yang berkaitan dengan hak adami Allahu Akbar karena tak kalau orang yang di zolingi itu diangkat tangan dia doa kepada Allah maka sesungguhnya doanya tidak tertolak takutlah kalian dengan doa orang-orang yang di zolingi gak ada antara dirinya dan Allah itu hijab gak ada pengharap sekalipun itu orang yang di zolingi dipelaku dosa banyak bergerimang maksiat dan dia boleh jadi juga kafir tapi takkanlah diri zolingi angkat tangan minta kepada Allah agar Allah menimpakan balasan kepada orang-orang yang berdoa zoling kepada dirinya maka dikabungkan jemaah kalau orang itu berdoa ya Allah persulit kematiannya ya Allah na'udzubillah makanya jangan pernah menzolimi orang lain khususnya agar kita bisa meraih khususnya khatimah Allah Ya khadiyah hajad Allahumma ajiz Islamu wa muslimin Allahumma agfirli muslimin wa muslimat wa muqiminaat elahyai minhum alamwaz ima ke sami'un qaybun wujibu da'at Ya khadiyah hajad Allahumma nsur ikhwanan muslimin wa mustadhafina wa mjahidina fi falistin wa fi ayy mekan Allahumma nsurhum nassra muazzara Allahumma wahid kirmetahum wa saddi kramiyahum wa anzil fi qulubihimu sakinah Allahumma arham mootahum Allahumma shfi jurhahum wa takabal shuhadahum Allahumma farrit اليهود jama'ahum wa shaddi kshamlahum wa anzil fi qulubihimu r'u' Ya khawin ya azizuz ya jabbar Ya khawin ya azizuz ya jabbar Rabbana atina fi ddumya hasana wa fi al-akhra ya hasana wa kina azab al-nar Ibadallah ima Allah ya'murukum il-adil wal-ihsan wa ita idil kurba wa ilha anil fahshari wal-munkari wal-baz Ya'idhukum la'al-lakum tazakkarun wa la-dikur Allahi akbar ya'idhukum la'al-lakum tazakkarun fadkur Allah al-adhim yadhkur kum wa shkuru huala ni'amihi yazid kum wa la-dikur al-adhim al-adhim al-adhim